Metaverse akhir-akhir ini sering diperbincangkan. Lalu, apa sebenarnya itu Metaverse? Kita kenal istilahnya terlebih dahulu. Sebenarnya, orang pertama yang terkenal telah menciptakan istilah Metaverse adalah Neil Stapp, Pension. Ia menyebutkan istilah tersebut pada novelnya di tahun 1992 yang berjudul Snow Crash. Istilah Metaverse merujuk pada dunia virtual 3D yang dihuni oleh avatar orang sungguhan. Istilah ini tidak memiliki definisi yang bisa diterima secara universal. Anggap saja, Metaverse adalah internet yang diberikan dalam bentuk 3D. Mari kita belajar untuk membuat avatar dari Metaverse itu sendiri. Oke, mari simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Teman-teman semua, kali ini kita akan belajar membuat avatar di Metaverse. Nah, di sini by web ya. Jadi, teman-teman silakan nanti menggunakan Chrome atau Mozilla atau apapun browser begitu. Silakan nanti diketikkan seperti ini, readyplayer.me. Sehingga di paling atas ini nanti kita akan menemukan alamat website readyplayer.me. Nah, ini kita klik seperti ini. Nah, di sini silakan di enter hub ya. Jadi, kalau misalkan belum punya account, silakan di daftar terlebih dahulu untuk accountnya. Nah, ini klik enter hub seperti ini. Nah, ini avatar saya ya. Ini saya delete terlebih dahulu. Biar bisa mempraktekan di awal. Nah, ini waktu membuat avatar pertama kali seperti ini, step one ya. Body type. Nah, ini apakah maskulin, feminim, atau tidak ada spesifikasi khusus? Ini monggo silakan. Nah, karena saya memang laki-laki begitu. Di sini saya pilih yang maskulin. Nah, di sini bisa take photo ya. Atau bisa kita ambil foto dari tempat kita. Jadi, misal di sini saya ambil foto tempat saya ya. Nah, seperti ini. Lalu klik accept. Nanti diminta menunggu 5 sampai 10 detik. Nah, ini kalau sudah diterjemahkan dari readyplayer.me itu. Nah, ini untuk warna kulit itu bisa diganti-ganti sama teman-teman ya. Silakan mau dibuat seperti apa kayak gitu. Lalu di sini, ini untuk bentuk muka ya. Bentuk mukanya, nah ini kayak gini. Nah, begitu. Lalu yang ini, ini pakaian. Nah, pakaiannya silakan mau seperti apa gitu. Saya mau yang modelnya kasual saja. Nah, oke, sudah. Terus ini gaya rambut. Kalau misalkan mau dirubah-rubah. Ini mau dikasih kumis atau apa itu silakan ya. Nah, lalu ini untuk warna mata. Nah, kayak gini. Tapi saya tetap. Nah, ini untuk alisnya. Terus ini mau pakai kacamata apa tidak kayak gitu. Nah, ini kira-kira mungkin sudah dimirip-miripkan dengan saya tadi foto saya itu. Nah, kalau sudah, sudah semua gitu kan. Ini misal mau dikasih topi, nah ini juga bisa. Kayak gini. Tapi saya tidak ada begini. Oke, kalau sudah, sudah diatur semua seperti ini. Lalu klik ini, enter help lagi. Nah, oke. Nah, ini di sini. Itu avatar kita sudah terbentuk ya. Nah, ini. Apakah memang mirip dengan saya atau malah mungkin tidak mirip sama sekali. Nah, kalau sudah terbentuk seperti ini. Teman-teman bisa bermain di sini. Bisa ini sumnium space atau apa itu. Bisa ini nanti bisa dimainkan di sini. Dengan avatarnya teman-teman sendiri. Oke, jadi itu penjelasan singkat bagaimana membuat avatar di Metaverse. Selamat mencoba. Selamat berkreasi. Salam belajar era digital. Guru tetap belajar walau sudah mengajar. Sampai ketemu di materi berikutnya. Selamat menikmati. Terima kasih.